Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bu Perkenalkan nama saya Ella Andita Dengan NPM 1935 1641 6631 Sini saya akan mempresentasikan Mata kuliah dari Marketing Public Relations Mengenai proses komunikasi Proses komunikasi yaitu Merupakan suatu pertukaran informasi Yang mana terjadi terhadap dua orang Nah dari proses komunikasi ini Terdapat antara Sang pengirim dan penerima Sang pengirim ialah Seorang komunikator yang memberikan Informasi kepada hal yang umum Lalu sang penerima ialah Hal yang umum atau masyarakat Yang menerima informasi dari sang pengirim Yang dapat menafsirkan Apa isi dari informasi tersebut Lalu dalam proses komunikasi ini Juga terdapat media Media disini berarti Suatu wadah Untuk sang pengirim dapat memberikan informasi Kepada hal layak Seperti halnya yaitu radio Televisi ataupun semacamnya Lalu ada umpan balik Umpan balik dalam proses komunikasi yaitu Ketika informasi sudah diterima dengan baik Oleh sang penerima Sang penerima dapat menanggapi informasi Dari apa yang telah ia dapat Nah dari situ Proses komunikasi dapat Terlaksana dengan baik Atau informasi dari sang pengirim Sudah berhasil terkirim oleh sang penerima Nah lalu ada faktor lain dari proses komunikasi Proses komunikasi ini Tidak selalu dapat berjalan dengan baik Atau sesuai yang kita harapkan Nah dari faktor lain ini Terdapat kebisingan Kebisingan merupakan suatu gangguan Dari proses komunikasi Yang dapat terjadi ketika kita menyampaikan Informasi melalui media Misalnya radio Lalu terdapat kebisingan Itu pasti akan menjadi hambatan Kepada pengirim Dalam mengirimkan informasi kepada hal layak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dewi Rahmawati NPM 19351 6416086 Prodi ilmu komunikasi Ini menjelaskan secara singkat Tentang marketing communication plan Marketing communication plan Adalah bagian dari rencana produk Yang berisi tentang pengaturan tujuan Iklan, perencanaan media Dan strategi kreatif Marketing communication Atau komunikasi pemasaran Mengacu pada strategi yang dibuat oleh perusahaan Agar mencapai target pasar mereka Biasanya dilakukan dengan cara Pemasaran langsung melalui iklan Atau melalui branding Dan strategi pemasaran yang dibuat Juga harus berdasarkan Jangka waktu yang panjang Tiga hal penting yang harus kita lakukan Dalam strategi pemasaran Yang pertama adalah Membuat brand awareness untuk masyarakat Dan yang kedua Komunikasi pemasaran berperan Sebagai pengubah persepsi masyarakat Dan yang ketiga Memotivasi pembeli Agar mau berkunjung dan membeli lagi Produk perusahaannya Bisa dilakukan juga dengan cara Iklan yang berfungsi sebagai persuasif Itu saja materi yang dapat saya jelaskan Kurang lebihnya mohon maaf Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Malina Juska Dari Pro Deal Mokomunikasi Dengan nomor PM 18311-2351-640520 Saya mau menjelaskan Tentang strategi marketing komunikasi Yang pertama segmentasi Segmentasi adalah Proses pengelompokan Pasar berdasarkan kesamaan kebutuhan Atau pola dalam melakukan transaksi ekonomi Agar perusahaan dapat mengirim produk Yang lebih baik kepada konsumen Dan membantu perusahaan makin kompetitif Yang kedua adalah harga Harga merupakan komponen paling penting Dalam strategi pemasaran Yang berkaitan dengan diskon, kredit, dan lain-lainnya Yang ketiga place Place adalah tempat atau penyaluran Barang atau jasa yang dijual Agar konsumen dapat memperoleh dengan mudahnya Yang keempat promotion atau promosi Hal terpenting di dalam strategi pemasaran Karena menyampaikan suatu informasi Produk kepada konsumen Agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut Skill penting untuk posisi marketing komunikasi Perusahaan menggunakan marketing sebagai ujung tombak perusahaan mereka Untuk mempromosikan produk dan layanan kepada audiens Dan juga menjaga hubungan baik klien mereka Dan relasi-relasi mereka Publik dan strategi pemasaran perusahaan mereka Sekian penjelasan dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan dengan saya Lisa Andriani Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang materi sebelumnya Yang sudah dibahas oleh teman saya Yaitu Marketing Communication Plan Di sini saya melanjutkan yaitu dengan menulis Menulis adalah keterampilan seseorang Yang sangat penting atau sangat dibutuhkan Bagi seseorang yang bekerja dalam bidang marketing communication Kata-kata yang dipilih itu harus baik dan tepat Atau karena kata-kata tersebut adalah sebagai fondasi dari marketing Beberapa medium seperti press release, blog, dan newsletter Menggunakan rangkaian kata-kata sebagai senjatanya Maka kemampuan copywriting, SEO, serta reset akan jadi nilai plus Lalu kita lanjut ke public speaking Public speaking ini adalah kemampuan yang penting juga Untuk seseorang marketing communication Karena kebanyakan tugasnya itu membutuhkan kemampuan berbicara Hingga kepercayaan diri saat di depan umum Lanjut kepekaan dan empati Skills selanjutnya adalah empati yang ditunjukkan lewat komunikasi nonverbal Komunikasi nonverbal meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan suara Selain tiga yang disebutkan Skill lain yang dibutuhkan adalah kepekaan dan keinginan untuk memahami Apa yang dirasakan oleh konsumen Lalu ada desain grafis Terakhir adalah desain grafis Skill ini sebetulnya bukan menjadi kebutuhan besar Beberapa perusahaan tidak mencaratkan hal ini Rencana komunikasi pemasaran menjelaskan di atas kertas Bagaimana bisnis memilih untuk berinteraksi dengan pelanggan Untuk memotivasi mereka untuk membeli produk atau layanan Rencana komunikasi pelayanan yang sukses mencakup elemen dasar tertentu Yang dapat disesuaikan dengan ukuran bisnis dan tujuan tertentu Tim bisnis integratif yang dilatih dalam berbagai komunikasi Akan meningkatkan pencapaian rencana Anda Seperti itu kurang lebih nanti akan dilunjutkan oleh teman saya selanjutnya Terima kasih Halo Bu, saya Ahlis Pebrihani dengan NPM 1935-1641-6630 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat Mengenai keterkaitan proses komunikasi dengan pemasaran Kegiatan pemasaran memiliki keperkaitan dengan ilmu komunikasi Dilihat dari segi prosesnya Dalam pemasaran, sender atau komunikator adalah sebuah perusahaan Organisasi atau orang yang ditutup dari perusahaan Atau organisasi yang bersangkutan Berikut adalah usur-usur kegiatan pemasaran yang terkait dengan proses komunikasi Yang pertama ada sewers Memiliki pengertian perorangan atau perusahaan yang memiliki informasi untuk disampaikan Atau dibagikan dengan pihak lain Lalu yang kedua ada encoding Encoding memiliki arti proses encoding yang meliputi pencarian sebuah ide Dari informasi yang relevan untuk pembentukan pesan atau nilai Kata-kata yang digunakan sebaiknya sudah dikenal oleh target pesan yakni konsumen Yang ketiga ada message Message memiliki pengertian untuk menyampaikan pesan Seperti penjual melakukan kegiatan promosi Karena dalam promosi yang menjadi pesan adalah produk yang dipromosikan oleh perusahaan Lewat tenaga penjual Seperti SPG, speaker person, dan yang lain-lain Lalu yang keempat ada decoding Decoding adalah proses di mana receiver atau penerima Menginterpretasikan presentasi penjualan dalam bentuk promosi Yang kelima ada receiver Receiver yaitu memiliki pengertian Pembeli atau konsumen dari produk atau jasa yang dijual oleh suatu perusahaan Dan yang terakhir, keenam ada noise Noise memiliki arti sebagai gangguan yang terjadi selama proses komunikasi pemasaran Yang berjalan antara penjual dengan konsumen Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk memberi tahu, mengubah sikap, perilaku, atau pendapat Baik secara lisan maupun tulisan Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha Menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung Tentang produk dan merk yang dijual Misalnya, tampilan desain produk, diskon produk, distribusi produk, dan beragam bentuk promosi produk Komunikasi pemasaran mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya Serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen Dalam komunikasi terdapat source, encoding, message, channel, recording, and receiver Sedangkan dalam komunikasi pemasaran terdapat company, encoding, marketing, messenger, promotion mix, recording, dan company public Dengan skema di atas, secara garis besar menekankan bahwa Pemasaran merupakan turunan dari ilmu komunikasi beberapa komponen pada proses komunikasi Baik komunikasi secara utama maupun komunikasi dalam pemasaran memiliki kesamaan Perbedaan terletak pada pengirim pesan Sorry, pengirim pesan, pesan yang disampaikan, dan penerima pesan Pada pemasaran seluruh kolom telah ditentukan yaitu Sumber pesan berasal dari perusahaan yang mengirimkan marketing message melalui media dan berdampak pada publik perusahaan Yaitu publik yang berada di dalam perusahaan maupun yang berada di luar perusahaan Namun, secara keseluruhan, proses dari komunikasi dan pemasaran memiliki ciri-ciri yang sama Ciri-ciri yang sama ini memperkuat keterkaitan antara ilmu komunikasi dengan pemasaran Hubungan pemasaran dengan komunikasi Inti sari, komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan atau simulasi oleh komunikator dalam kepentingan pribadi kepada pihak lain atau komunikan Agar pihak lain tersebut mengerti pesan yang dimaksud Sementara itu, inti sari pemahaman pemasaran adalah bahwa pemasaran merupakan serangkaian kegiatan menyampaikan value atau nilai dari suatu produk dengan berbagai macam cara Agar produk tersebut bisa dikenal dan memuaskan konsumen dalam tingkat berikutnya Dalam kedua inti sari ini, kaitan hubungan antara komunikasi dengan pemasaran adalah bahwa inti dari kegiatan komunikasi adalah pemasaran Dimana dalam suatu kegiatan pemasaran diperlukan komunikasi dengan efektif dan efisien agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai Halo teman-teman semua, jadi balik lagi sama Ella, disini saya akan menyampaikan mengenai studi kasus marketing public relations Nah, jadi disini saya akan mengangkat sebuah studi kasus mengenai strategi pemasaran pengusaha brand lokal di Indonesia Nah, pertama kita harus menetapkan target yang akan kita tuju, misalkan anak muda di Indonesia Nah, seperti yang kita tahu anak muda di Indonesia itu sukanya apa sih gitu kan Sering menggunakan platform apa untuk dia gitu Nah, misalkan dari anak muda zaman sekarang itu sangat suka atau sangat sering bermain dengan Instagram Seperti halnya saya gitu kan, saya selalu main Instagram, setiap hari pasti saya buka Instagram Jadi, strategi pemasaran dari pengusaha brand lokal tersebut ialah mempromosikannya di platform social media yaitu Instagram Nah, dari situ kita dapat memperkenalkan produk kita melalui platform yang sering digunakan oleh anak-anak muda Nah, lalu setelah kita dapat mempromosikan di social media yaitu Instagram Kita harus menciptakan sebuah brand, sebuah konsep yang sekiranya gampang diingat oleh anak muda gitu Misalkan kita membuat konsep yang simple tapi unik, itu pasti akan membuat anak muda penasaran dan ingin mencoba sehingga dapat membeli produk kita gitu Setelah kita dapat menarik customer atau menarik target kita Nah, sekarang kita tinggal menjalin hubungan komunikasi dengan baik Supaya mereka dapat senang atas pelayanan yang kita berikan kepada mereka Sehingga mereka bisa menginfluence teman-temannya untuk mencoba produk kita dan dapat membeli produk kita seperti itu Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon dimaafkan Assalamualaikum Wr. Wb Selamat menikmati